It's time to football time Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Akimanggala Samutro Kali ini football time akan menunjukkan sebuah pembahasan tentang Pemain daftar atau deretan pemain gaik mas Atau pemain yang memiliki usia sudah lebih dari 35 tahun mas Nah tapi pada musim di Liga 1 2021 ini Kemungkinan masih akan tetap bermain mas Dan kemungkinan juga akan masih menjadi tumpuan ya Di masing-masing clubnya mas Nah kali ini kita setidaknya akan mencatatkan Ada 6 ya 5-6 pemain senior yang masih aktif di Liga 1 2021 mas Mulai dari yang pertama ada siapa? Nah ini mas Tapi sebelum itu kita coba sih gini mas Ini kira-kira pemain-pemain ini Kenapa nih kok pada memutuskan belum pada pensiun ini kenapa? Padahal kemarin 2020 itu sempat dihantung kan nikah itu Nah kalau ditanya seperti itu kan memang Kembali lagi ke masing-masing individu pemain ya Pak Karena memang ada juga yang memilih untuk pensiun dini Ada juga yang tetap bermain sampai usia 43 tahun Bahkan seperti Buffon itu giver dari Juventus juga Masih tetap bermain meski usianya sudah berkepala 4 Karena memang ada satu prestasi yang mungkin belum didapat dan menjadi motivasi tersendiri untuk bisa tetap bermain Ya mungkin dari nama-nama yang tetap masih bermain ini juga mungkin memiliki sebuah semangat dan juga motivasi yang belum tergapai mas Nah dan tentunya mungkin nih mas Tentunya juga seperti kita tahu ini banyak dari pemain gaik ini memang menjadi salah satu legenda dari tim nih Calon kandidat legenda dari tim Maka dari itu mungkin dia ingin memberikan yang spesial nih buat tim yang dibelanya Oke mas kita mulai dari yang pertama nih Kan tadi mas Ilwada menyebutkan 5 pemain gaik Kita nanti satu-satu menjelaskan Nah ini dari saya dulu nih saya mulai dari Nah ini ada salah satu pemain gaik nih Ini udah malang melintang juga nih Tapi kalau ini memang dilihat dari siki prestasinya bukan malang melintang perpindah klub Tapi malang melintang dalam bermain di berbagai macam kompetisi Ada Ricardo Salampeci pemain dari Persipura Jayapura Nah ini yang kita ketahui nih tentang Ricardo Salampeci Ricardo Salampeci merupakan pemain kelahiran 18 Februari 1984 Atau kalau kita usiakan nih sampai saat ini Dia telah berusia 37 tahun Nah ini kalau kita sih Ricardo Salampeci Tentunya ga terlepas atau ga jauh dari Persipura Jayapura Karena mengingat prestasi dan juga dedikasi loyalitasnya Dengan Persipura itu ga perlu diragukan lagi Nah tentunya ini juga menjadi salah satu pemain kandidat legenda nih di Persipura Setelah Puasa Lusa memutuskan untuk Gingka Tuh mas itu tadi ada Ricardo Salampeci dari Persipura Jayapura Dari segi ini mas dari segi prestasi dan juga penampilannya itu Apakah memang saat ini di usianya yang sudah 36 tadi ya Itu apakah masih stabil atau justru sudah mengalami penurunan ini mas Khususnya di Liga 1 2019 lah yang terdekat Nah kalau dilihat dari penampilan Persipura Jayapura secara totalitas Nah atau secara keseluruhan itu memang Ricardo Salampeci ini bisa dikatakan pemain yang paling konsisten mas Sama halnya seperti Victor Ribbonivo di Persipura Badung Meski usianya juga udah berkepala 3 lebih mas Tapi ini sama ini mas back tengah Tapi dari segi usia itu ga memakan atau mungkin ga termakan dari kondisi fisik Sesuai dengan usianya tadi Nah jadi memang kalau dikatakan ini secara prestasi Secara prestasi secara keseluruhan dengan tim Ricardo Salampeci ini diunggulkan mas Banyak banget prestasinya dengan Persipura Pernah juara Liga Jarum Sama Persipura Jayapura Semifinal AFC AFC Cup Dan sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan itu kan Hanya Persipura Jayapura nih yang udah sampai ke semifinal AFC Cup Gitu mas Nah ini masih dengan Ricardo Salampeci mas Kita lanjut ke pemain selanjutnya mas Ada siapa nih mas Ilvan? Nah setelah tadi pemain dari Persipura Jayapura Kali ini ada tim atau pemain dari tim ibu kota Dari Persipura Jakarta Yaitu adalah Maman Abdurrahman Nah ini memang nama besar dari seorang Maman Abdurrahman Tidak dipunggir ya mas Di sepakula di tanah air Karena selain juga bersinar di klubnya di Persipura Jakarta Dan juga beberapa tim lain Seperti juga ada Persip Bandung Ada juga PSIS Semarang Termasuk juga Sriwijaya FC Dan Persipura Tangerang pada musim lalu Itu di level tim nah sendiri juga Sempet membawa harum juga kan Sempet di apa Khususnya pada tahun 2010 ya Saat bersama Christian Bojales Itu sampai ke final bersama Meskipun harus takut ya di final di PLFF 2010 Nah kalau untuk segi penampilan dari Maman Abdurrahman Meskipun saat ini sudah berusia 39 tahun Bahkan hampir 40 tahun mas tahun depan Ini penampilannya justru masih konsisten Di lini pertahanan dari Persipura Jakarta Tetapi untuk posisi starter ini juga rawan ya mas Untuk Maman Abdurrahman Mengingat usianya sudah tidak mudah lagi Dan disitu ada pemain-pemain pengganti Yang siap untuk menggantikan Maman Abdurrahman Nah kemungkinan di Liga 1 2021 nanti Ini juga Maman Abdurrahman nampaknya akan Akan kesulitan untuk mendapatkan tempat utama Apalagi disitu sudah ada pemain asing Yang juga cukup berkualitas Seperti Jan Mota dan juga ada Octavia Dutra Nah ini juga mas Kalau ngulik tentang Maman ini memang agak unik nih Kenapa? Karena dia itu juga memiliki prestasi tadi Yang sudah disebutkan oleh mas Hilman 2010 kan membawa Indonesia menjadi runner-up PLFF Yang IFF Cup itu PONTRA Malaysia Tapi ada satu lalu mas ya Mengingatkan saya terkait dengan hal itu mas Blunder Maman Abdurrahman Mas Hilman ingat gak itu kira-kira? Yang sempat dikait-kaitkan dengan tanda kutip itu ada Mengaturkan Itu memang jadi catatan pelik dari Maman Abdurrahman Entah itu benar atau tidak Tapi yang jelas itu memori itu teringat nih Dari kita yang sudah berapa tahun mas berarti mas Sudah hampir 11 tahun ya mas Plus tahu nih kita dari 2010 masih ingat nih terkait dengan memori itu Nah selain itu juga ini mas Maman Abdurrahman ini juga cukup spesial Karena sempat memperkuat atau pernah memperkuat dua tim besar Dan juga memiliki rivalitas yang tinggi Yaitu adalah versi Bandung dan juga versi Jajakarta Karena memang Maman Abdurrahman sendiri kan memang lahir di versi Jajakarta Nah sebelum akhirnya pada tahun 2015 itu Maman Abdurrahman memutuskan untuk gabung ke tim ibu kota Yaitu versi Jajakarta meskipun tidak secara langsung dari versi Bandung langsung hijrah ke versi Jajakarta Tapi tetap ada sebuah tim yang dibilang terlebih dahulu Setelah memperkuat versi Bandung yaitu ada versi Jajakarta Dan juga versi Jajakarta Nah bener sekali mas Nah ini memang kalau Maman Abdurrahman ini kalau kita lihat juga di Kutu Jaritah Suma Ketika ini juga pemain syarat prestasi mas Karena dia banyak menorehkan prestasi juga dengan ketika dia membela versi Jatim Nah pada saat itu di era perserikatan ya mas Di era perserikatan itu membela versi Jatim Dan namanya terus melambung nih ke PSIS juga dia lama Yang bisa dikatakan bisa jadi legenda Persib Bandung namun kalau Persib Bandung karena tadi pindah ke klub rival Akhirnya dia tidak mendapatkan status tadi Padahal satu musim setelahnya itu Persib Bandung juara mas Nah lanjut mas ke pemain selanjutnya ada siapa ini Nah kalau untuk pemain selanjutnya tadi mas Karena tadi udah ke klub rival nih Kita juga nyebrang lagi nih ke klub musuh Bobo Yutanya Yang memang dikenal jadi duel El Clasico nya Indonesia Ada dari Persib Bandung yaitu lah seorang keeper mas Kapten juga pemain jenior juga Namun ini uniknya dia lahir di Bali mas Kalau tadinya Maman lahir di Jakarta nih sesuai dengan klub yang dipilih sekarang Tapi kalau ini lahir di Bali bukan pembelan Bali neti tapi malah ke Persib Bandung Nah ini kalau kita lihat disini ada Imade Wirawan Imade Wirawan itu adalah keeper guide ini mas Keeper guide, keeper senior juga Terus berlebar tim mas juga ketika masa-masa jayanya setelah mengantarkan Persib Bandung juara Saat ini ia telah menginjak usia 39 tahun mas 39 tahun itu harusnya udah jadi latih mungkin mas Tapi kalau Mada ini mungkin ada suatu yang ingin Ingin dia capai nih atau mungkin malah termotivasi sama Bupo nih Kayak Mas Ilvan bilang tadi Gimana mas? Kok dia 39 tahun kok sampai sekarang gak pensiun-pensiunnya kenapa nih? Nah ini sebenarnya untuk sebuah prestasi yang dicapai oleh Imade Wirawan sebenarnya sudah cukup banyak ya mas Jadi Persib Bandung ini juga pernah mengantarkan tim berjeluk maung Bandung ini juara pada ISL 2014 ya saat itu Jadi juga mengakhiri puasa gelar dari Persib Bandung Dan pada beberapa musim terakhir tetap menjadi pilihan utama di sekuat di bawah Bistar Gawang di Persib Bandung kan Tapi pada musim ini pun meskipun Persib Bandung datangkan pepercuma berkualitas seperti dirinya Pak Kualam Tapi posisi dari Imade Wirawan tetap mendapatkan garansi gitu mas Nah ini juga kan memang tadi toren prestasinya kan selain ISL juga kan di 2015 kan dia juga pernah mengangkat trofi Piala Presiden mas Nah ini mungkin pengalaman dan juga dedikasi loyalitasnya itu di Persib Bandung memang sangat dihargai mas Dan juga sinkron dengan keputusan dari pelatih kepala Robert Alton Beda nasib dengan Haryono berarti ya mas ya? Haryono juga itu sebenarnya lebih daftar Persib Bandung tapi nasibnya lebih dari dengan Imade Wirawan Ya kita lihat nanti apakah ada semacam sereponi nih untuk Imade Wirawan di Persib Bandung terkait dengan besok kalau dia pensiunat atau enggak Kita lanjut nih mas dari Imade Wirawan ada siapa mas? Ini masih di Persib Bandung mas Rekan dari Imade Wirawan Dan itu adalah berposisi sebagai back sayap, back sayap kanan Nah ini juga berusia lebih tua lah 38 tahun ini Sepati Nasir namanya Nah ini juga merupakan Kapten Persib Bandung bahkan ini Kapten pertama ya Kapten pertama dari Persib Bandung Dan tadi Imade Wirawan kan Kapten kedua lah istilahnya begitu Nah Sepati Nasir sendiri juga meskipun usianya sudah 38 tahun dan tapi masih masih juga sama seperti Imade Wirawan Masih mendapatkan satu tempat di starting line up di Persib Bandung Dan karena memang Sepati Nasir ini juga kontribusinya di Persib Bandung juga cukup besar ya mas Bersama Imade Wirawan juga ini merupakan generasi emas yang dimiliki atau generasi juara dari Persib Bandung di tahun 2014 kemarin 2014-2015 di juara ISL kemarin Dan itu juga Apa ya mas Untuk pengalaman Pengalaman dari Imade Wirawan sendiri juga cukup malah melintang di kantor sipak bola di tanah air Seperti juga selain Persib Bandung ini klub-klub yang pernah dibela oleh Imade Wirawan Dibela oleh Sepati Nasir Yaitu adalah Sriwijaya FC Kemudian juga ada Pelita Jaya Ada juga PSMS Medan Dan juga ada PSPS Pekan Baru Ini merupakan tim pertama yang dibela oleh seorang Sepati Nasir Sepati Nasir Nah ini kalau ngomong-ngomong Sepati Nasir ini saya teringat dengan satu partnernya nih mas Siapa mas kira-kira Ayo Pater dari Sepati Siapa mas Kalau bisa dikarenakan itu kalau di dunia nyata sekarang itu kayak UPIN-IPIN Eh dunia nyata dunia kartu ini kayak UPIN-IPIN Siapa mas kira-kira Eka Ramdhani bukan sih Bukan ya Siapa Eka Ramdhani bukan Gimana Ada apa Eka Ramdhani atau bukan 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 Posisinya posisinya Ya posisinya ada di back kanan juga Ada di side kanan mas Jadi kontribusinya itu sangat terasa sekali nih Duo ini Siapa kira-kira mas kira-kira Betul 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 Benar benar Dua nama tersebut memang satu paket ya mas Sempat bersama Terinjaya FC Bersama Persibadun juga Dan bulak-balik juga itu keduanya Itu malah kayak UPIN-IPIN Kenapa Karena kan ketika bermain itu Entah ini Apakah mereka dua itu punya telepati atau gimana Dimana ada Ritwan selalu pula itu datang dari Supardi Kan kalau Ritwan kan lebih maju nih mas posisinya kan Lebih di depan dari Supardi Jadi kontribusi keduanya itu ketika menyerang itu kok Seakan-akan loh Ini kok bisa gini ya Padahal kan Iya kan Sama-sama Di posisi kanan Tapi kan berbeda Tugas yang satu menyerang Yang satu bertahan Tapi malah kompak sekali kemarin tuh Nah itu yang buat kita teringat nih Kenapa kok Supardi Nasir ini kok Dan uniknya juga kan Supardi ini kan satu paket tadi Nah Ritwan malah udah ngutuskan buat Menjil nih mas Yang kan udah ngejarin ke pelatihan juga kan Udah langsung self-pacias ya Kalau terakhir kalau tidak salah itu main di PSS Semarang ya mas Terakhir sebelum menjil Dan saat ini jujur lu masih membela Atau membantu Bantu PSS Semarang ya mas Iya bener mas Masih di PSS Semarang nih Tapi entah Apa ini posisinya Saya juga kurang ketahuin Nah itu memang Unik nih Temannya udah menjil Tapi dia masih ngutuskan untuk main terus Nah kalau bisa dikrediksi mas Ini akan sampai Berapa tahun ini mas Supardi Nasir dan juga tadi Imade Wirawan Nah ini kalau bisa dikatakan Mungkin kalau saya kaitkan sama Muhammad Ritwan Karena Ritwan itu besar di Semarang mas PSS Semarang Dia kembali ke PSS Semarang Nah bisa jadi ini kan selisih satu tahun aja nih Dua pemain ini Nah sebelum ke pemain selanjutnya mas Ini kalau bicara soal Persibar sendiri Juga bisa tekan Sekuat tua ini mas Saat ini Di Liga 1 2021 Karena selain dua nama tadi Apa? Nanti Oh nanti Oh ya oke Persibar sendiri Selain memiliki Dua nama tadi Imade Wirawan dan juga Sepadu Nasir Ada juga nih mas Banyak pemain yang Usianya saat ini sudah lebih dari 35 tahun Seperti ada Amadu Frianto Itu 34 tahun Kemudian juga ada Victor Ibu Nevo Itu 35 tahun Dan juga ada Esteban Ciscara Itu 35 tahun juga Nah itu menjadi Squad tua yang dimiliki oleh Persibandum Untuk menghadapi Liga 1 2021 Nah memang ini mas Kemarin itu sempat juga ada Seperti Ya seperti pendapat dari Boboto lah Kalau perbedaan Mario Gomez dan Mario Gomez dan juga Robert dan Albert Siapa? Robert Albert Nah sama Robert Albert itu adalah Kalau Mario Gomez itu lebih banyak mengorbankan pemain muda Nah kalau Robert Albert ini malah Memasang para pemain-pemain senior Karena memang dilihat dari pengalamannya Nah itu Beda ciri khas Karakteristik Dua orang pelatih Terlihat banget di squadnya Nah tadi kan berhubung disinggung ini mas Harimah FC ya Nah Harimah FC Gak perlu kalau guys kita bahas dikit nih mas Nah Harimah FC sendiri Ini kan mas Justru tidak memiliki pemain-pemain yang Usianya sampai 35 tahun Bahkan paling-paling Tidak ada Karena memang Bersama pelatih baru Karena kan sempat juga dikatakan oleh Mario Gomez ya Pemain-pemain tua itu sudah banyak yang dilepas Dan ini Bener Dari pada musim ini saja Pemain tertua yang dimiliki oleh Harimah FC itu Berusia 30 tahun mas Itu ada Ada Pemain baru Keeper Yaitu adalah Edelson Marigi itu 30 tahun Ada juga Oh Paling-paling tua itu Johan Alfarisi 31 tahun Paling tua Betul Berarti emang Regenerasi Harimah bagus banget nih Kita tunggu nanti Prestasinya gimana nih Regenerasi jalan Prestasi juga tetap harus jalan Lanjut Siapa lagi? Nah Kalau selanjutnya Itu ada pemain dari Persija Jakarta mas Tentunya kita gak usah Kembali lagi Kalau Persija Jakarta udah identik sama satu orang ini Ataupun satu pemain ini Yaitu adalah Ismail Sofian mas Aji nih mas Pak Aji nih Ya kita lihat Kita lihat Sosok Ismail Sofian kan sangat melekat Di Persija Jakarta Memang Icon Persija Jakarta bisa dikatakan Ada pada diri Ismail Sofian dan juga Bapang Pamungkas Namun kalau kita lihat dari rekam di Jakarit Antara Ismail maupun Bambang Ismail ini bisa dikatakan pemain paling loyal di klub ibu kota Jakarta mas Kenapa? Karena Bapang Pamungkas itu pernah membelot ya mas ya? Pernah membelot di musim berapa Ya kalau gak salah itu ke Pelita Bandung Raya Nah Sedangkan Sedangkan Ismail ini sejak awal mas 2003 hingga sekarang Masih berkostum orangnya nih Nah ini memang kalau bisa dikatakan legenda Ini memang legenda Bener-bener legenda Selain juga dia pemain tertua Dia pemain terloyal juga 18 tahun membela Persija Jakarta Dan hingga saat ini belum memutuskan untuk pensiun Nah ini untuk ngomong-ngomong Ismail Sofian ini kan Kalau kita jelaskan lebih Ismail Sofian itu lahir pada 28 Agustus 1979 Atau kalau kita range usianya itu sekarang menginjak 41 tahun Berposisi sebagai Pek Kanan Dan juga dia mengembang sebagai kapten tim utama Ya kalau dia bermain Kalau dia gak bermain kapten tim utama diserahkan pada Andri Tani Gitu mas Nah berarti dapat disimpulkan mas Ismail Sofian ini menjadi pemain tertua ya Kalau nanti bermain di Liga 1 2021 Karena sudah berusia 41 tahun Lebih dari 40 Ini akan menjadi pemain tertua setelah Sebenarnya ada pemain juga yang lebih tua Yaitu adalah Christian Gojeles Tapi bermain di Liga 2 ya Bersama juga Firman Jumapo Nah itu di Liga 1 2021 ini mungkin Kalau Ismail Sofian masih akan mendapatkan tempat Di sektor Pek Kanan Tapi karena disitu kan juga ada Marko Mota ya Yang siap untuk bergantikan posisi dari Ismail Sofian Nah mungkin Ismail Sofian ini Kalau diprediksi tidak akan mendapatkan starter lagi Mungkin juga akan bergantian dengan seorang Marko Mota Iya Karena juga kan dituliskan terakhir itu kabar terakhir dari Pak Haji ini Ismail Sofian ini Yang mengalami cedera Mas Karena kan seperti kita tahu itu kemarin itu dia terlihat foto menggunakan tongkat Ya kan krek atau krek lah Itu ketika dia usai menjalankan operasi Mas Nah itu memang entah nih Karena kan dia mengalami cedera seperti itu Banyak yang mengaitkan bahwa Ismail Sofian akan pensiun pada akhir musim ini Tapi ya kita nggak tahu nanti Karena kan yang hanya mengetahui kan Ismail Sofian sendiri Kapan dia akan pensiun dan kantung sepatu Nah sama aja dengan Bapak Pamungkas ini Mungkin Ismail Sofian juga tetap Jasanya tetap akan dihargai dan juga akan digunakan lagi nanti di Persia Jakarta Entah itu sebagai asisten pelatih ataupun juga bahkan sebagai pelatih kepala juga ada kemungkinan seperti itu Nah tapi tinggi lagi nih Mas Saya jujur nih dulu tuh nge-fans sama Ismail Sofian Kira-kira apa nih Mas yang saya fans kan Wah malah saya tanya nih Kira-kira apa ini Kalau ciri khas karakteristik Ismail Sofian ini kira-kira apa Mas Yang banyak disukai mungkin Dari cara mainnya Kira-kira apa Mas Ilvan Nah kalau ini sepengamatan saya ya Mas Ada dua sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh seorang Ismail Sofian Yang pertama memang memiliki ketenangan tersendiri Dan juga memang memiliki jiwa kepentingan yang cukup dingin ya di permainan Dan yang kedua terkait kualitas Dirinya kan memang terkenal dengan kaki kiri yang cukup mematikan Dan juga akurasinya itu dalam memberikan umpan Maka juga mengeksekusi tendangan bebas Itu menjadi andalan tersendiri bagi seorang Ismail Sofian Nah ataukah memiliki ada pandangan lain mungkin dari Mas Adi Nah bener Mas Adi yang menyingkung Mas Ilvan tadi yang kedua tadi Itu adalah tendangan bebasnya Nah kalau kita ingat Ismail Sofian itu pasti ingat tentang tendangan bebasnya dari Pak Haji ini Karena apa? Banyak sekali goal ataupun peluang yang terdita dari tendangan bebas yang dihasilkan oleh Atau dilesatkan oleh Ismail Sofian Ini bakal dikenang nih Walaupun nanti Ismail Sofian udah memutuskan untuk pensiun dari Persija Jakarta Dari Hegemoni Liga 1 Indonesia Tapi terkait dengan goal goalnya Terkait dengan umpan cantiknya Melalui skema tendangan bebas itu gak apa-apa yang bisa dilupakan Nah mungkin itu Mas apakah ada rama-rama lain yang belum tersebut atau kelupaan ini Mas? Apakah ada? Hmm kita singgung sedikit nih Berarti kalau tadi udah Persik Bandung Udah Persik Pura Udah Persija Ada lagi nih Mas Dari klub Pulau Dewata Bali Oh iya bener Ada siapa di situ Mas? Nah di situ ada Ada banyak kayaknya Ada banyak kayaknya Kalau bisa dikatakan tadi kan Mas Ilvan Menyingkung juga banyak pemain kawakan di Persib Nah ini di Bali juga gak kalah kawakan nih Mas Pemainnya ini banyak juga yang kawakan di sini Bali Nah di Bali United itu Tercatat di sini yang paling tua Atau yang paling tertua itu ada pada diri Wawan Hemgerawan dan juga Leonard Tupamau Sama-sama menginjak 38 tahun Tapi ternyata juga kalau kita tuliskan lebih jauh Lebih jauh melalui transfer part Itu di situ pemain yang berusia lebih dari 30 tahun Ataupun lebih tepatnya 35 atau hampir 35 tahun Itu juga banyak nih Mas Seperti halnya Mamatovic, Haryono, Perwanori Pemain asingnya juga Dan juga mungkin ada beberapa lainnya Seperti Ilyas Pasocevic udah 33 Mas Bin Placid udah 32 tahun Jadi memang ini bisa dikatakan juga Squad matang-matang nih hasil di Bali United ini Berarti tidak berbeda jauh dengan versi Badung Yang juga sama-sama mengandalkan atau banyak Menggunakan pemain tua, pemain senior lah Nah bener banget Nah bener banget Mas Nah mungkin itu aja yang dapat kita singgungi Terkait dengan 5 pemain kawakan Yang masih memutuskan untuk mengikuti Liga 1 2021 Tadi udah kita sebutkan Mungkin itu saja yang dapat kita share kepada teman-teman Kita tutup Football Time pada edisi kali ini dengan Salam Football Time Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya